Kesal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, warga Jalan Mayer Wiranto Merauke menanam pohon pisang di tengah jalan. Menurut warga, aksi ini sebagai bentuk keprihatinan, karena kerusakan jalan telah memakan korban warga dengan seiringnya terjadi kecelakaan. Menurut warga, Pemkat Merauke bertindak tidak adil, karena jalan yang masih bagus justru mendapatkan perbaikan, sementara jalan yang mereka lewati setiap hari kondisinya dibiarkan rusak selama bertahun-tahun. Pesang itu kita untuk melihat kepada pemerintah bahwa semua jalan harus diperhatikan. Kami di Jalan Mayer Wiranto ini sudah dari 1996 ini dibuat jalan ini, sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. Di jalan-jalan dimanapun, jalan Ampera yang manusia kurang jalan ini kan urat jalan pertama ini. Bukan di sini saja Pak, di depan pelabuhan itu kan juga jalan rusak sama sekali, tapi tidak pernah diperbaiki. Jadi kami itu kepada pemerintah, kalau bisa, disamakan. Di jalan Marin, yang jalannya masih bagus, sekarang ini dikasih licin. Ya, mungkin karena Bapak Bupati punya rumah ada di situ. Masa itu jatuh, berapa kali itu. Cuma ditambal tapi tidak pernah diperbaiki. Ya, sekarang lubang lagi kembali. Jalan Mayer Wiranto merupakan jalan yang menghubungkan langsung pelabuhan rakyat dan pelabuhan merauke dengan arus lintas yang padat. Syarif Cimar, Kompas TV, Merauke, Patua.